Pemerintah Kabupaten Trenggalek siapkan tempat menginap gratis selama 14 hari atau rumah singgah bagi warga yang nekat mudik ke Kabupaten Trenggalek dan tidak mau melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Tempat tersebut tersebar di seluruh kecamatan hingga desa sekabupaten Trenggalek. Fasilitas rumah singgah ini tersebar di seluruh pelosok yang ada di Trenggalek. Setiap satu desa akan ada satu rumah singgah atau tempat karantina bagi para pemudik. Sedangkan untuk tingkat kecamatan juga ada satu rumah singgah. Untuk lokasi rumah singgah tersebut berada di sekolah masing-masing desa yaitu memanfaatkan pembangunan sekolah dasar atau SMP. Bupaten Trenggalek Mohamad Nur Arifin mengatakan penyiapan rumah singgah ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Rumah singgah tersebut memiliki fasilitas rata-rata tempat tidur per ruangan lengkap dengan dapur umum. Bagi para pemudik atau ODP yang datang ke Trenggalek diperbolehkan mengisolasi diri di rumah masing-masing sesuai protokol kesehatan yang ada. Namun apabila membandel dan keluar rumah sebelum batas waktu isolasi, mereka bakal dibawa ke rumah singgah yang ada di daerahnya. Kabupaten Trenggalek menyiagakan rumah singgah dan juga sekaligus observasi pelayanan COVID-19 di mana ini bertujuan untuk bagi mereka yang masih memaksa untuk mudik, kemudian tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah akan kita observasi dahulu di tempat yang sudah kita sediakan. Kebetulan ini di Kecamatan Pogalan kita sediakan di SMP Negeri 1 Pogalan. Dan kenapa kita juga konsen ke Pogalan? Karena di Pogalan ini termasuk jumlah orang dalam pemantauan yang cukup besar pula. Artinya kunjungan pengudi atau orang dari luar daerah, khususnya daerah-daerah yang terjangkit dengan cukup banyak kasus seperti dari Surabaya, Malang, dan lain sebagainya, itu banyak yang bermukim atau bertempat tinggal sementara di Pogalan. Nah ini kalau diteruskan maka akan meningkatkan resiko bagi warga di sekitar. Maka kami jika mereka tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, maka wajib untuk kemudian kita tempatkan di rumah singgah dan observasi pelayanan kondisi. Nur Arifin juga menambahkan ketidakdisiplinan para OPD mengisolasi diri akan meningkatkan resiko warga sekitar terhadap wabah COVID-19. Selain itu dirinya juga meminta kepada warga agar tidak memberi stigma negatif kepada mereka yang nantinya harus tinggal di rumah singgah. Sebab mereka tetap saudara kita. Masibin juga berharap nantinya rumah singgah yang sudah siap itu tidak berpenghuni. Artinya semua orang bisa disiplin, tidak mudik, dan tidak menjadi beban serta resiko bagi kabupaten, kota, dan desa yang harus kedatangan pemudik. Terima kasih telah menonton!